Intro Yo guys, balik lagi ke top up tutorial bersama Bas Klemens Jadi kali ini gue bakal ngajarin kalian Cara top up diamond paling mudah ya Terus paling cepat, paling aman juga Jadi kalo kalian mau isi starlight juga kalian bisa langsung ke kodashop Caranya mudah, kalian tinggal masuk ke video youtube gue yang mana aja Kalian buka di kolom deskripsi Disitu ada tulisannya ya Cara top up mobile legend, pubg mobile, ragnarok, m, free fire Dan game favorit mudah dan murah Langsung klik aja Disini gue bakal pilih open pake safari guys ya Dan disini kalian setelah layarnya kebuka Kalian pilih mobile legends Terus kalian pastiin masukin user id kalian ya dengan tepat Disini gue udah masukin user id gue Dan disini kita bakal ngetes aja ya Mungkin ngisi 28 diamond disini ya Dan pembayarannya tuh praktis banget Kalian bisa menggunakan gopay, ovo atau misalkan transfer BCA Mau pake pulsa juga bisa Tapi disini karena lagi ada promo nih ya guys yang menggunakan gopay Gue bakal langsung menggunakan gopay aja Kita bakal bayar dengan gopay Lalu kita klik beli sekarang Dan disini gue bakal pastiin ya Disini nama panggilan Ios Nemo TV itu nick in game kalian Terus id blablabla Harganya segini Kalian konfirmasi Dan yang gue suka ya Pas pembayaran dengan gopay ini Kalian bisa lanjut langsung ke aplikasi gojek Jadi kalian gak perlu Kayak buka aplikasi ini Bayar dulu Eh 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 dulu gini dulu Terus kelamaan Jadi langsung di transfer ke aplikasi gojek Terus kalian langsung confirm and pay Disini ya Kita masukin kodenya Dan selesai Diamond akan langsung diterima pada saat itu juga ya Dia bakal nambah Dan kita bakal lihat disitu Dari 208 langsung jadi 236 Jadi isinya gampang banget Dan kalian terima diamond di saat itu juga Aman, terpercaya, dan murah Jadi jangan lupa Kalau top up diamond di kodashop aja Oke guys balik lagi ke channel Buzz Clements Kita bakal langsung analisis disini adalah Semifinal upper bracket ya Antara Onyx e-sport melawan RR Kiyoshi Onyx di sebelumnya tuh Sudah berhasil menyingkirkan Alter Ego guys ya Dengan kemenangan 2-1 Kita bakal lihat disini Brands Brands lagi guys ya Itu Cloud maksudnya Cloudnya tuh langsung di band aja Karena emang kita tau Si Sin itu setiap kali latihan Selalu menggunakan Cloudnya Dan Cloudnya terbukti menyeramkan banget Dan Natalie di band Carrie di band Carmilla juga di band nih Hero-hero langganan Pick RR Ki Dan RR Ki memilih memutuskan Untuk mengambil Selena terlebih dahulu Untuk seorang VN disini Kita bakal melihat Pick balasan apa yang akan diamankan Sama Onyx Disini Link masih terbuka banget Jadi kalau mereka pengen main Link Masih bisa banget Dan kali ini 2 tank keras disini Yang akan langsung diamankan Karena musuhnya udah gak punya kari Jadi sepertinya Grok dan juga Uranus disini Akan menjadi pilihan Dari tim Onyx Esports Untuk 1st dan 2nd picknya RR Ki sendiri sudah mengamankan Selena Tentunya kayak udah lumayan besar ya Burst Magic Damagenya Untuk di early game Dan kita akan melihat Apakah ada Chou yang bakal diamankan disini Hyper carrynya ini udah gak bakal MM ya mustinya ya Kecuali mereka bakal main Bruno Kalau gak Granger Dan Atlas akan digunakan disini Gue penasaran banget nih Apakah Atlasnya Bakal dimainin efektif banget Karena kan Kita tau sini kalau RR Ki gitu ya Dia kalau Ada hero-hero baru itu Dia tuh kayak bisa Tiba-tiba tuh mind blown gitu Kayak ih kok Oh ternyata hero-nya bisa begini ya Kita bakal lihat ada pergerakan-pergerakan Yang bakal eksklusif banget ya Dika diperlakukan sama Anak-anak RR Ki disini Lemon kita bakal lihat ya Kemarin dari Min Sitar Dari Digi di My Nilemon Kita bakal ekspek mungkin Hero-hero yang kita gak biasa liat nih kali ini ya Dari kemarin-kemarin sih Gue liat banyak kan Min Sitar Digi sama apa ya Min Sitar Digi sih Banyak digunain kemarin untuk latihan Kita belum melihat Angela Offlane dari Rack di EVOS Masih dengan orang Nusen Rus Jadi kita mungkin bakal melihat Apa yang dilatihkan sama RR Ki kali ini Digi-nya bakal di-bank sama RR Ki Hoshi sendiri guys ya Jadi disini udah gak ada Digi Link masih terbuka Hypercarry-nya kita masih belum tau siapa Dan kemungkinan besar sih Mereka akan berdua tetap main Hypercarry sih Karena emang dari tadi juga ya Kita sudah menyaksikan berapa 5 game ya Onyx sama AE 3 game EVOS sama Genflix 2 game Semuanya ya Gak ada 1 game pun Yang ada yang menggunakan gak Hypercarry Semuanya Hypercarry Jadi Link juga bakal diaman kan disini Kemungkinan mungkin Hayabusa Lancelot Bakal menjadi pilihan disini Mungkin Hayabusa Mungkin Lancelot Mungkin Apa guys ya Hellcart Gak tau juga Hellcart ya Hellcart kayaknya gak bisa sih Hellcart itu menurut gue Terlalu 1 instant kill gitu guys ya Dia gak bisa yang terlalu Apa istilahnya Teamfight terlalu lama Jadi kalo salah masuk aja tuh udah gawat banget Kalo Curry kan Ya lu ulti Lu tembak-tembak-tembak Kalo gagal ya lu tinggal lari kan Kalo Hellcart udah sekali masuk Gagal gak itu Yang kayak Terlalu beresiko Dan Onyx sepertinya akan menggunakan Hypercarry Dengan menggunakan Kimmy disini ya Kita belum tau Apakah 2 pick terakhir Daripada anak-anak RRQ disini Apakah bakal bermain Lebih ke arah Assassin Atau lebih ke arah 1-1 Dan Siapa yang bermain 1-1 Nah gitu guys ya Kalo Granger sih Kemungkinan Sin Disini Terizla Oh iya Lemon juga main Terizla guys Pada saat si Sin kebantai Itu kemarin Lemon bisa gendong banget Dengan Terizlanya Dan sepertinya dia akan bermain Faramis lagi Salah satu hero yang Terlupakan Tapi di tangan seorang Lemon Tuh bener-bener menyeramkan Jadi kita bakal lihat Disini Granger nya Akan seberapa efektif guys Last pick Disini kita lihat Apakah bakal ada permainan Estes Karena disini udah 3 tank keras ya Daripada Anak-anak Onyx Ada Grok Ada Uranus Ada Johat juga Jadi mungkin ide yang baik juga Buat ngamanin Estes Asal Estes nya gak ketangkep duluan ya Sama Selenanya Itu aja permasalahannya Karena disini Faramis Juga pasti akan bermain rusuh Bermain haras Estes bisa menjadi pilihan ya Karena efek heal nya Sangat membantu tim Dan dia juga punya efek slow Kemarin kalau gak salah Di M1 itu juga Di mana ya Di M1 itu kalau gak salah Eh gak bukan di M1 Di Sea Games ya Di Sea Games itu kalau gak salah Ada yang Pakai ini guys ya Si Saiko juga Main Estes ya Mainnya sama anak-anak EVOS Tim Indonesia dulu Jadi kita akan langsung saksikan Kalau gak salah guys ya Kita langsung saksikan Kedalam In Game Kita lihat disini Saiko sepertinya Baru bangun tidur guys ya Rambutnya masih kayak Sarang burungnya Semoga Udah fresh ya Mainnya Supaya Ntar tuh di In Game Luwes gitu kan Kalau misalkan baru bangun Itu kayak ngantuk-ngantuk Ntar kayak Aduh-duh-duh Glunder gitu kan Onyx melawan RRQ Hoshi Oke kita lihat R7 disitu Sudah ngecam Di bagian bawah Sepertinya gak pengen Landing nya tuh Dipotong sama Uranus Sementara CW akan mencoba Untuk clear wave Secepatnya Scene akan mencoba Untuk prioritas Scene mendapatkan Buff merah terlebih dahulu LJ disini Yang bakal nge-clearing Sepertinya CW sendiri Dibandingkan nge-buff dulu Dia lebih milih Untuk ngamanin Pokemon air Yang disisi sebelah kanan Terlebih dahulu R7 bakal nunggu-nunggu aja Karena emang Kalau awal-awal Ya Chow disuruh Lawan Uranus Agak susah juga Lemon disini Akan berhadapan Dengan Sasa Satu lawan satu CW mendapatkan Blue buff nya Sementara Scene Sudah mendapatkan Red buff Dan sudah mengamankan Pokemon juga Terus lanjut Dilanjutin sama Blue buff Yang udah dicicilin Sama seorang VN Tentunya disini Semuanya Support ke arah Seorang Scene Supaya Scene Gimana caranya Bisa cepat jadi Level 3 Diamankan CW nya sudah level 4 Emang lebih cepat ya Kimi mau gimana pun Kayak di early game Pasti bisa Lebih Apa ya Lebih Cepat lah Farmingnya Istilahnya Itu pun dia level 4 Tanpa Tanpa ngambil Buff Tanpa ngambil buff Merah Jadi itu Kayak Scene nya udah 2 buff Itu Kimi nya belum Ngambil buff Merah aja Dia udah bisa Ngamanin Level 4 Duluan LJ Akan menggunakan Flickernya disini Kita lihat Apakah Sasa Akan berhasil Mendapatkan LJ Dilempar ke Turet kah Tapi ternyata Lebih dipilih Ngelempar ke Arah batu Itu kenapa ya Gue coba kalian Comment di bawah Kenapa Si Sasa itu Nggak lemparnya Ke arah Turet Supaya mungkin Yang dapetin Last hit nya Adalah cewek Tapi malah Yang dapetin Adalah Sasa nya sendiri R7 disini Kita lihat Berhasil kah Mendapatkan Gold buff Disitu Ternyata Scene Yang bisa mendapatkan Fun fact Wah fun fact nya Nggak kebaca guys Sayang sekali Atlas disini Harus lebih berhati-hati Daripada seorang LJ Karena kita tau sendiri Walaupun kayak Movement speed nya Cepet banget Pada saat dia menjadi Ubur-ubur Tapi Setelah ubur-uburnya Nggak ada itu Itu bener-bener Vulnerable banget Buat seorang Atlas Apalagi kalau dia Nggak punya flicker Lord buff Masih menjalankan Tugas nya dengan Sangat baik Kalau kalian lihat Disini Lord buff nya Buka map Ngilangin semua Trap selena Setelah darahnya Kurang Di heal sama Estes Jadi kayak Yang dilakukan selena Cicil-cicil nya Nggak berjalan Karena lord buff nya Disini bener-bener Mimpin Pergerakan Kita lihat Akankah langsung Disundul Ada LJ disitu Saiko nya Akan menggunakan Ulti nya Sesaat lagi Mungkin Kalau ada team fight VN nya udah nunggu Eh ya Saiko nya Belok Gila ya Saiko Bener-bener kayak Insting nya juga Hebat sekali sih Dia tau tiba-tiba Kayak bisa jalannya Belok sedikit gitu Lemon akan masih mencoba Untuk menjaga turatnya Sebaik mungkin Anti match disitu Mencoba untuk Mencuri-curi Guys ya Red buff nya Tapi ternyata Disadari oleh Seorang LJ dan juga Sin Sementara kita lihat Apa yang dilakukan cewek Sudah mendapatkan Raptor macet Bergerak ke arah atas Tiga purify Sekaligus Disini Anak-anak RRQ Nggak ada yang menggunakan Purify sama sekali Ya Instead dia menggunakan Satu flame shot Sin Ya disini Bener-bener kayak Harus menjaga jarak banget Karena dia menggunakan Retribution Kalau dia nggak ada skill 2 Nggak ada kesempatan dia Untuk Apa ya istilahnya ya Melakukan escape gitu Kecuali di cover sama temen-temennya Kita lihat disitu Ya berbuah manis Disini apa yang dilakukan Sin Karena dia Menggunakan Retribution yang sangat penting R7 langsung nendang aja Seorang Lord Gov Bisa diamankan Disitu teamfight Kita lihat Jangan fight di arah Faramis Karena ya Pada saat kalian teamfight di arah Faramis Apa yang kalian lakukan Apa yang kalian bunuh Itu bakal hidup kembali VN double kill disitu Baik sekali inisiasinya Langsung ke arah Anak-anak Onyx Dan 4 kill Diamankan sama RRQ Jadi itu bukan hanya kill Tapi juga Turtle buff Kill Dan kayaknya turret bagian tengah Juga bisa diamankan Diamankan sama seorang Sin disini Raptor macet diamankan Level 8 disini Ceweknya level 6 Ini tentunya bukan kaleng-kaleng Gak sih ya Grangernya kita lihat awal-awal Padahal pergerakannya Level berapa tuh Level 5 berbanding level 4 Tapi sekarang udah mengejar 2 level bahkan Kimi nya gak bisa melakukan apa-apa Dan berani banget ya Menggunakan retribution Sehingga mereka bisa Ngeamanin turtle Bisa ngeamanin segala macem Dan disini Ketika faramisnya lemon itu maju Itu bener-bener kayak bikin Musuh-musuhnya tuh kabur semua guys Dan kita lihat Lagi-lagi Kimi nya bakal mati Dibanting sama Atlas 3 orang sekaligus Psycho disini Bakal apa ya Terjebak banget ya Disini Rusuh banget sih Permainan anak-anak RRQ Demes Elena di awal Terus ada Chou Stunenya banyak Atlas bisa banting rame-rame 4 hero sekaligus lagi Bakal dibunuh ya Ini 2 kali ya 4 kill itu 2 kali berturut-turut guys 4 kill Yang satu lagi plus Sasa Satu lagi plus anti-match Tadi Sasa yang masih hidup Sekarang anti-match yang masih hidup Ini kalo dilakukan kayak gini-gini terus ya Ini berbahaya banget menurut gue buat Onik Karena dia istilahnya dia menggunakan Kimi Mencoba untuk memberikan pressure cepat Kalo Kimi itu miskin Ya itu Atlas gak bakal tembus Kalo Kimi itu miskin Itu bahkan kayak ngebunuh faramisnya Lemonnya itu susah banget Ya 3000 Ya dipegang sama Selena 4400 ya dipimpin Oleh seorang Shin Dengan Granger nya Yang bisa kira-kira Mendapatkan semua objektifnya di awal Walaupun kayak Awal-awal dia mungkin Feelingnya bakal diharas Tapi dia dengan adanya retribution Dia berhasil mendapatkan buff merah Dapetin buff biru Dapetin pokemon air Dapetin turtle Semuanya dia dapet Kita liat Dapatkan lagi turtle disana Anti-match disitu Mencoba melakukan gerakan Karena dia tau temennya lagi Agak sedikit terdesak ya Jadi dia mencoba untuk Nuklear Dua wave sekaligus Yang tentunya akan Apa ya Memiskinkan teman-temannya juga Secara gak langsung Lord Goff disini bakal di heal Ya mencoba untuk mendapatkan Siapa yang bakal dilempar Lemon dilempar Mencoba melempar ke arah luar Tapi kita liat Tetep dikejar Ulti disitu Estesnya bakal dihajar Lebih dahulu R7 nendang seorang Grog Dan disini kedatangan seorang R7 Bener-bener kayak Tepat waktu banget sih Gak ngerti lagi guys ya Dia tiba-tiba tuh selalu Lord Goffnya tuh lagi kayak Tenang-tenang Ya sudah mau escape Tiba-tiba dibelakang ada Chow Eh malah Grog yang ketendang Dan berkali-kali Grognya mati kayak gitu ya Dihajar sama seorang R7 Sasa disini coba initiate Juga belum Ada hasilnya Yang bisa dibilang Scene-nya bener-bener enak banget Nge-hit Nge-hit dari jauh Aman ya Karena disini proteksinya Dari LJ Dari VN Dari Faramis Lemon Dan juga R7 Datang nge-flank dari arah samping Selalu pada saat yang tepat Dan kita akan melihat disitu Satu lawan satu R7 bener-bener berfokus aja Kepada Touret Dan disitu anti-match Sepertinya bakal mati guys ya Karena disini kenapa Gue bilang R7 bakal mati Eh gak R7 Anti-match bakal mati Karena emang temen-temennya Semua terkurung Gak ada yang berani keluar Gak ada yang bisa selamatin Dan disini Sepertinya bakal kesulitan Anak-anak onyek e-sport Gue gak tau gimana caranya Mereka bakal bisa Ngembangin game ini Karena mungkin kurang damage ya Mereka kurang damage Kalau misalkan kita lihat Mereka pegang kimi Mungkin lumayan sakit Terus AST sebanyakan Sustain Anti-match Uranus-nya Terus Lord Goff Dengan Ini dan Sasa Jadi kayak damage-nya Emang kurang banget Kalau misalkan RRQ Dia punya yang namanya Si ini guys ya Selena Yang bisa memberikan damage Sakit banget Bahkan Faramis-nya juga Dia tank juga Sakit juga Jadi menurut gue Mungkin Onyx butuh Satu damage Kayak Cecilion Mungkin ya Jadi dengan adanya S-Test ini Nah mereka Sepertinya kekurangan damage Di early game Walaupun mereka mencoba Untuk meharas Tapi bakal susah banget Mereka buat ngebunuh Disini seorang Atlas Mereka kayak harus Gubungnya rame-rame Jadi kalau Atlas-nya di cover Mereka gak bisa tuh Culik Atlas sendiri Kita lihat Uranus-nya Bakal kena leleh Lemon bakal mencoba Untuk langsung masuk Disini Lemon juga Gak mau terlalu bernafsu Mencoba untuk diamankan Sama seorang Lord Goff Dia bisa diamankan Disitu Lemon Tapi tentunya Lemon ya Kalau mati Dia udah tau ya Timingnya Hanya 1 detik aja Disitu kematian Lemon bertahan Dan udah hidup lagi Lemon mati 1 Bunuh 3 Tapi serasa gak mati Karena dia emang Begitu mati 1 detik cooldown Langsung hidup lagi Karena dia udah ngumpulin Soul-nya tuh Udah banyak Dan disitu kita lihat Akan diamankan Anti-match lagi-lagi Sama seorang VN VN sudah berapa kill 3-0-6 Dengan Selenanya guys Selenanya bener-bener Bener-bener main agresif Disini emang tanknya Onyx banyak Tapi mereka tuh Kurang damage aja sih Dengan kayak Mereka melee 3 biji ya Dari Anti-match Lord Goff Sasa Mereka ngumpul Kalau LJ-nya masuk Bisa ngebanting Barang-barang nama cewek Itu kayak Bonus banget sih Buat seorang LJ Dengan Atlas-nya Door Maximum charge Terkena VM Tapi yang mendapatkan Red buffnya disitu Ternyata adalah Chow dari R7 Johed mencoba untuk bikin damage Tapi lambat sekali ya 4.000 duitnya guys R7 disini Duitnya udah 7.300 Sementara kita lihat Sasa disini 4.000 duitnya Ini jauh banget sih Perbedaannya Kita udah lihat ya 9 menit 11.000 duitnya Berarti kan GPM-nya itu Selisihnya itu 1.000 lebih ya Per menit Bahkan kayak Hampir 1.200 Ini cukup jauh disini Ini salah satu Definisi Terbantai Definisi ini terbantai Selisih goldnya Banyak banget Terus juga mereka Udah gak bisa keluar Gak bisa ngedapetin buff Bahkan mempertahankan buff Sendiri udah gak bisa Dan ya kurang damage sih Balik lagi menurut gue Dan disini Dengan komposisi Seperti ini Tampaknya udil Tanpa adanya Rashi Apakah mereka Bakal bisa Ngebalikin keadaan Kan mereka katanya Kan menyimpan Ini kan Menyimpan Pasti menyimpan Senjata Rashi ya Jadi setelah Mereka ini Kemungkinan besar kan Bakal Kayaknya kalah ya Di game pertama Apakah mereka Bakal menurunkan udil Kembali Dengan Rashi Psycho Mengamankan Antik Wiras disitu Buat nahan damage Daripada seorang Sin Tapi VN nya Masih belum ada Yang bisa nahan Karena mereka Pada saat mereka Bikin anti physical Mereka mati Sama Selena nya VN Tapi kalau misalnya Mereka bikin Anti magic Itu ntar Damage grangernya Yang gak ngotak Kita ini udah tau ya Ini tuh Kualitas Gambarnya tuh 1080 Tapi tetep aja Gak bisa mulus-mulus Banget ya Namanya pertandingan online Tentunya kayak Pasti tuh Konek sana Konek sini Konek sana Konek sini Jadi kayak gambarnya Gak mungkin Semulus Kalo mereka Main offline 307 306 305 314 Semuanya bunuhnya Tiga guys ya Cuma LJ aja Belum dapatin kill Semoga LJ bisa Triple kill Abis ini Supaya Istilahnya tuh Imbang LJ Bakal masuk ke dalam Kita liat Siapa yang akan dibanting Iya loh Bantingnya ke arah Kimi Kimi nya berhasil dibanting Gak bisa gerak Disitu ya Kimi nya walaupun Kayak sudah menggunakan Purify disitu Bakal langsung dibantai Dan game pertama Akan dimenangkan Dengan sangat mudah Sama tim RRK Hoshi Dan mereka Dengan ini Akan semakin dekat Dengan final Upper bracket 1-0 Buat RRK Kita bakal langsung Saksikan saja Ke game kedua Apakah Bakal ada perubahan Draft lagi Karena disini Dengan Granger nya Sin masih bisa banget Carry game Walaupun tampak Cloud Tanpa adanya Granger Dan disini Kimi Sebagai Apa ya Sebagai solo Carry ini Bener-bener gak bisa Ini menurut gue Onyx Mengulangi kesalahan Di match 1 Melawan Alter Ego Mereka menggunakan link Solo Hyper Carry Damage nya gak cukup Dan mereka melakukan lagi Kali ini Dan gue gak ngerti Kenapa Mereka melakukan Hal yang sama Yang seperti tadi Yang mereka melakukan Kekalahan Pas lawan Alter Ego Di game pertama Jadi Semoga mereka bisa Lebih berkembang lagi Mungkin menggunakan 3 match lagi Ya bakal bermain Lebih galak Lebih agresif Dan kayak tadi tuh Kayak cuma bisa Nahan-nahan 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 Timinya mulai Damage nya gak cukup Farming nya mulai Ketinggalan Dan akhirnya D-end sama RRQ Dengan sangat cepat Jadi gitu aja Analisis nya Semoga kalian suka Jangan lupa tinggalin Like, subscribe channel nya Share ke teman-teman kalian Dan Jangan juga Lupa Nyalain bell notifikasi Supaya kalian gak ketinggalan Video-video berikutnya Ataupun besok hari Gue Bas Klemens Bye-bye Sub indo by broth3rmax